Halo guys ketemu lagi dengan saya Mas Sawi dan saya Ian masih di ini itu hobi kita sekarang ini sore-sore Mas Ian ini kita mau ngapain nih biasa lah nge-review sebuah produk ya sebuah produknya Ian Geret guys apakah itu apa Mas Ian ya motor masih kayak biasa ya kita kita langsung lihat review ini motornya dulu ya guys ya langsung ya Nah ini dia guys motornya nih motor apa nih Mas ini basicnya dari n-mac n-mac yang lama tahun berapa ini kalau tahunnya kurang paham saya karena honornya nggak bilang ya Mas cuma ini n-mac juga ada sih oke oke ini kalau modifikasi apa aja Mas masih sama secara konsep lowrider biasanya ini mulai dari mana dulu nih biasa mulai dari depan dulu kalau lora kan pasti dari tiga roda ya kita dari kaki-kaki aja dulu ya kaki-kaki aja dulu dari depan ya dari depan oke ini ada apa Mas Ian dari depan yang diubah Mas seperti biasa kita bikin velg velg ini kita masih pakai seperti sebelum sebelumnya kita pakai diameter 13 ring 13 lebar 3,5 berarti bannya pakai yang ini pakai Maxxis 120 per 70 Maxxis 120 per 70 cuman enaknya n-mac tuh gini Mas basicnya dia segitiganya udah lebar Oh jadi nggak seperti yang biasa kita kerjakan sebelumnya kayak vario harus dipotong dilebarin gitu segala macam ya harus custom ya harus bikin baru kalau n-mac enggak nih Sok segitiga masih original punya n-mac oh masih original original punya n-mac jadi kita cuma bikin velg tromol terus ya jari-jari dan penyesuaian di kali versi tapi overall enak ngarap n-mac mana lebih enak ya enak karena basicnya dia udah lebar gitu-gitu-gitu nggak ribet gitu ya jadi dari sparkboard ya sparkboardnya ini juga nggak dirubah ini original nggak dirubah sama sekali cuma kita bikin empat nomor aja itu aja itu masih biasa kita pakai velg mobil-pekaleng mobil kita kita custom jari-jari pakai TDR yang biasa yang kalau antara sih tidak bus ya tapi selamanya saya pakai TDR amat sih itu jarang karat gitu ada perubahan-perubahan di sini nggak apa kayak ee apa biringnya atau apa Udah ada aman busing secara konstruksi ya dari busing bearing as itu masih standarnya n-mac jadi yang dirubah hanya kita custom tromol sama pelk aja simple depan simple jadi ini 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 konsepnya pro-right simple gitu ya simple teori nya oke oke terus mana lagi mas Sian depan ya cuma rubahnya itu karena basicnya dari bodi masih standar semua ya cuma depan tambahan itu sih kita adun sesoknya biar lebih kelihatan melow tadi ya dibawah yang di caperin ya ya di caperin setelahnya jadi ada penyusun panjang pair kapasitas oli bisa kebutuhan biar kelihatan makin melow aja deh depan cuma itu sih ubahannya nggak ada yang lain terus keser kebelakang kebelakang mungkin dari tengah custom engine mounting ya itu pasti tuh yang belakang sama basicnya ring 13 hanya lebih lebar lagi dia ini ada yang aneh apa nih mas uangnya remnya di oh remnya dibelah sini ada penyesoan di pindah biasanya kalau emek itu di kanan ya betul emek dawaan tuh cakram di kanan terus ada armnya ya dia arm buat dudukan shock kan emek itu shocknya dua tuh ya wah ya wah ya wah arm kita buang terus biar kanan tuh kelihatan lega cakram kita bedah ke kiri oh gitu wah ini yang rumit ini guys nah ini yang agak rumit ada beberapa kali trial and error toh tapi ya akhirnya terwujud lah hah sorry guys keindahan tempat ke atas gelap hahaha 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 hihihi hahaha hahh hahaha hahaha tadi gimana awalnya memang bawaan motor tuh di kanan emang di kanan cuman kesannya penuh tuh nanti sesak itu karena banyak makin lebar makin lebar kalau cakram di kanan kan ada armnya lagi itu kelihatan makin penuh makanya opsinya saya pindah ke kiri Oh gitu nah terus ini ada yang hilang lagi alamnya dihilangin ya Iya dihilangin karena biar-biar enggak kelihatan penuh karena armnya kan fungsinya untuk satu bracket kaliber dua untuk bracket sop begitu kalau kita pertahankan soknya double makin kelihatan pesak ya ini rapi banget guys ruginya apa ya rugi itu rugi jari-jari keren-keren-keren ya kan biasanya terus ada lagi yang hilang Mas Ian apa ini soknya dibikin mono soknya ya bikin mono mas biar kesannya apa ya dilihat enak lah gitu sesak tadi tapi nggak penuh yang awalnya double sok kita rupa jadi monosok tapi dari segi pemakaian pemakaian itu enak 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 jadi dia menang di loop memang ya untuk pemakaian juga enak enak juga terus apa aja Mas Ian apa ya detailnya aja ya kita bahas yang belakang ini kita buat pelet perek 13 lebar bisnis setengah perek 13 lebar bisnis setengah yang depan dari 4 setengah belakang 7 setengah nah terus bannya pakai apa bannya pakai ini Corsa Corsa ukuran 150 per 60 150 pernya awalnya kita pakai Maxxis karena suatu hal namanya bikin pasti ada gagalnya Mas ya oh gitu-gitu-gitu aja tinggal last stop dan gagal akhirnya ganti ke Corsa iya iya karena Corsa juga berarti A nya bagus ah berarti A nya bagus nah berarti A nya bagus sih sama Maxxis ini pelet masih ring 13 di setengah dan pakai TDA juga sama terus untuk kaliper eh disk brake masih pakai originalnya nih oh disk brake nya original iya masih pakai original cuman ada seberapa perbedaan daripada yang kita gara-gara metik sebelumnya iya iya itu apa itu kalau metik sebelumnya pasti jari-jarinya tuh lari ke sebelah kiri di sekitar seginilah jadi biasanya jarak lubang jari-jari sama bibir pelek biasanya sekitar 13 12 mili lah ya selesai sampai 15 mili ini kita bikin jari-jari di tengah oh iya 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 benar-benar mengerti gunanya orang benar-benar ngerti-ngerti apa? enggak tahu maksudnya itu benar di tengah gitu kan biasanya coba kalau gini guys kalau kalian lihat video-video kita sebelumnya itu itu Mas Ian bikinnya pasti di sebelah kiri ini di tengah guys hitungannya ini di tengah-tengah velg karena banyak ada beberapa pertimbangan sih satu itu kalau jari-jarinya terlalu ke kiri kalau untuk NMAX nanti jarak bibir velg sama CVT terlalu jauh oh gitu nah ketika bibir velg dan CVT terlalu jauh efeknya apa Mas ketika kita mau cari senternya nih ya pasti kan mesin itu harus digeser ke kiri banyak men oh karena itu tadi karena jarak bibir velg dan CVT terlalu jauh ketika kita cari senternya pasti mesin lari terlalu ke kiri ya nah ketika lari ke kiri jauh di daerah depan pasti ada namanya rangka ada namanya mesin tuh merubah lagi ada yang pasti yang tabrakan jadi ketika kita menghindari biar itu gak bertabrakan pasti mesin apa bahannya harus geser ke belakang jauh banget secara looknya kurang sih kalau saya ya akhirnya saya bikin opsi tadi biar jarak bibir ini sampai CVT mepet makanya lubang jari-jari di tengah tujuannya biar biar aman sih mesin gak tabrak rangka dan mundurnya gak terlalu jauh dan ini pasti gini kalau mesin gak terlalu ke kiri pasti akan seimbang biasa kalau mesin terlalu ke kiri kan cenderung belak kiri cenderung belak kiri cenderung belak kiri kalau ini dilihat masih enak kayak masih standard ini kan looknya standar biasanya gak terlalu jauh soalnya gitu sih ini guys terus selain itu ya yang kita rubah kenal pot kenal pot itu agak kita majukan sedikit jadi biar nyantar ban enak lah dilihat awalnya terlalu mundur nih kurang lebih sekitar ini langsung 6 cm seginian kita majukan biar kalau segini kan dilihat ini sama situ kan sama balance jadi penyesuaian di gulu banyak ya bahasa logo nih leher angsa uwe nanggono nah terus arum itu itu kemana arumnya di sini mas dia dari bracket tengah sini ke sini kalau yang di situ engine mounting oh kalau n-mac itu engine mountingnya di atas oh iya n-mac lama itu engine mountingnya di atas jadi gak kayak motor kita yang dulu kebanyakan di bawah itu di atas tapi merubah gunungan lagi ya di atas ya ada penyesuaian di rangka untuk deket monoshocknya bawah kita buat lagi deketnya lagi oh bukan mas itu engine mountingnya engine mounting ada perubahan engine mounting gak? kita panjangkan dan kita geser di atas mundur sekitar 8 cm mundur 8 cm geseran kurang lebih sekitar 4 cm oke keren keren alhamdulillah minimalis keren ini iya enak dan bajingnya kan enak rambut ya bodinya ya jadi matching aja dilihatnya enak enak jadi gak ibaratnya ya kalau masih origin kan peletnya gak terlalu lebar jadi kayak ibaratnya orang tuh badannya peker cuman akhirnya kecil ini saya rasa udah enak kalau saya udah ya semoga ondre nah kalau tadinya pernah disini ya? kalau ini kemarin kan kan cuma deket sini mah daerah distan sih beberapa kali mampir ngobrol tapi overall dia menggabung jalanannya apa sih? kalau overall trend kemarin pas dia ngecek mesan naik saja lagi oh masuk mesan naik mesan naik mesan naik harus ngomong ini keren kerennya kalau aku sih iya sih ya maksudnya karena saya itu gak seneng ya neko-neko maksudnya yang minimalis dilihat enak oke gitu karena kalau ngomongin seleranya kita gak bisa nyalahin mas karena setiap orang punya selera masing-masing ada yang menurut kita wah ini bagus dan sebaliknya kayak gitu kita gak bisa nyalahin selera orang lain oke terus apa aja lagi? apa ya apa ya yang lain pasti kayak standar tengah di lebar coba di standar tengah oke iya ini tetep ada penyesuaian lebarnya standar tengah nih karena kalau enggak ketika ini dilipat pasti nabrak pelan oh beda kalau udah tanpa standar tengah senang topot tapi gak asing maksudnya kalau aku sih seneng pakai standar tengah kalau gak apa-apa enak ada kenapa-kenapa enaknya udah enak gila 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 ya basicnya itu ya semua low rate sih konsepnya sama sih mas ya ketika kita mau custom pasti pasti kaki-kaki tuh releg ban pasti lebar iya nanti pasti kayak asing si tambah nih cuma kayak setang dan lain-lain sih kemudian ada yang seneng kayak setangnya model-model kayak super tapi kita ambil konsep original mas Sian konsepnya pasti yang original kalem kalem ya jadi kalau kalian-kalian pengen konsultasi sama mas Sian boleh telpon boleh WA boleh ya nanti ada di deskripsi ada saya tanjumkan dan kalau mau main-main kesini boleh 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 banget boleh banget ya kan mas tapi enggak 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 mau main monggo ketika mau sharing misalnya ketika kan ada sih temen-temen yang aku tuh pengen tuh punya motor kayak gini cuman ketika tahu biayanya pastikan ya enggak semua orang punya uang lombar lah gitu kan karena kalau kita ngomongin hobi custom pasti ada uang lebih yang harus dikeluarkan iya tapi ketika saya tuh pingin cuman kok dari segi ee uang belum belum longgar gitu ya mas tolong ajarin dong insya Allah saya bisa gak siap lah gitu asyikan aja eh guys masih anak asyik orang ya mau kesini mau ngobrol sampai malam sampai pagi jangan malam aja tak tinggal dulu kan hahaha iya 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 gak apa-apa bisa kok oke mas saya kira cukup nih ya apa adil lagi nih ee apa ya mas oh standarnya di bottom standar samping enggak masih bawaan walaupun kita udah down size eh kita cpn cuman masih aman standar samping masih standarnya bawaan aman gak kita bottom mungkin itu ya basicnya kaki-kaki udah hubungan sok udah mesin gak ada di mesin standar kemarin kita cek CVT masih bagus masih itu pasti ya kalau kalian disini pasti masyian ngecek CVT karena walaupun itu nanti berat guys iya pasti masyian masih ngecek dulu ini CVT layak apa enggak kalau gak layak pasti diomongin ya kan iya nanti kaki-kaki mengecek ownernya karena basicnya kalau namanya dari standar terus dirubah ke bentuk lorat ya dari bobot pasti nambah kurang lebih sekitar 40 kg lah wuh gitu jadi barunya kaki motor standar kita bootingin satu orang dengan bobot 40 kg iya 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 jadi paling gak mesin tuh harus fit ya minimal dari CVT jangan sampe baru biasa owner tuh kalau baru pakai motor custom seneng-senengnya tak tahu tibilnya putus kan ya jadi kita cek dulu ketika butuh diganti kita ganti ketika aman ya kita bilang masih aman tapi tetep kalau ini tuh tetep sekarang itu misalnya nih pertanyaan ADNK itu masalah gak sih kalau yang sempet saya alamin ya yang bid saya dulu itu itu saya sempet pajak tahunan dua kali aman 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 karena gak selalu enggak cuma kalau untuk pajak lima tahunan saya kurang paham karena saya belum sempet nyalamin sih karena belum sempet lima tahunan terus karena suatu hal bidnya saya standarin lagi tapi untuk pajak tahunan teman saya kan di Sleman ya itu aman masih bisa oke mau jumpa lagi mas ya mau tanya apalagi apa mas kalau dari saya tanya cukup sih kaki-kaki udah karena ya overall yang daripada cuma kaki-kaki gak ada yang lain basnya udah oke bisa oke nek kalau begitu oke ini kok ini apa mene ini guys motor udah kita kita review yang ini apa gerobak gerobaknya ini mas ya ini harus di review oke oke mas ya iya boleh deh kapan-kapan deh review gerobak tua ya ini sangat remit keren pokoknya buat saya mas ya itu mempergunakan apa yang ada di sekitar ngirit mas oh boleh ngirit deh oke 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 iya wes ini oke guys mungkin sekian dari kita dari saya dan mas Tian kita bersama di yang kirit garansi yang asian garansi yang asian eh siap-siap mas mungkin ya ketika mungkin ada orang ketika kita lihat review kita mungkin kurang jelas mungkin bisa ditanyaan lah di komen lah mungkin ya di komen aja di komen di komen nanti nanti di komen nanti saya yang jawab nanti gimana-gimana saya saya akan jawabnya ke bener ya kamu yang jawab ya enggak saya yang jawab tapi saya teruskan masih yang dengan gifo oke boleh oke guys jangan lupa like subscribe komen dan share jangan bayangkan nanti butuh arahan-arahan ini butuh kemudian kita tolong share ya siap ini tuh hobi kita south the 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 and yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton